Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Amin Alhamdulillah teman-teman hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya pekan ke-7 Dengan tema ekosistem dan subtema terumbu karang dan zona litoral Nah teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem terumbu karang itu apa? Baik Ibu Aina akan beritahu ya Pengertian ekosistem terumbu karang Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang merupakan rumah bagi ribuan hewan dan tumbuhan bernilai ekonomis tinggi Nah ini adalah pengertian ekosistem terumbu karang ya teman-teman ya Nah terumbu karang sendiri juga memiliki ciri-ciri Nah teman-teman ada yang tahu ciri-ciri ekosistem terumbu karang? Baik Ibu Aina akan beritahu ya Yang pertama terdapat di laut Kemudian yang kedua memiliki warna yang menarik Kemudian yang ketiga terdapat pada laut yang arusnya terus bergerak Dan yang keempat terumbu karang terbentuk karena adanya ribuan hewan Dan kemudian pada terumbu karang terdapat banyak organisme laut yang paling menguntungkan Dan yang terakhir arus laut terus bergerak Nah seperti itu ya teman-teman ciri-ciri ekosistem terumbu karang Nah terumbu karang sendiri itu juga memiliki banyak manfaat Kita bisa lihat yang pertama manfaatnya sebagai tempat hidup ikan Kemudian yang kedua melihat bentuk warnanya Kemudian yang ketiga habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut Kemudian yang D pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya Kemudian yang E pelindung pada ekosistem fungsi hutan bakau Kemudian yang terakhir melindungi pantai dan daerah pesisir dari ombak besar Nah ini adalah salah satu contoh manfaat ekosistem terumbu karang ya teman-teman ya Nah kita bisa lihat disini bahwa wilayah konservasi dan wisata terumbu karang Itu juga terdapat di Indonesia Salah satunya di terumbu karang tepi Bunaken Di pulau Panaitan dan Nusa Dua Bali Kemudian yang kedua terumbu karang penghalang Penghalang nah ini terdapat di Kepulauan Rio Sulawesi Selatan dan Kepulauan Bagai Sulawesi Tenggara Tidak hanya itu saja teman-teman bahwasannya Wilayah konservasi dan wisata terumbu karang itu juga terdapat di terumbu karang cincin Di samudera Atlantik ya Kemudian bisa kita lihat lagi disini bahwa wilayah konservasi dan wisata terumbu karang itu juga terdapat di terumbu karang datar Ini letaknya di Aceh ya teman-teman ya Nah seperti itu teman-teman Oke kita bisa lihat disini bahwa terumbu karang terindah di Indonesia itu juga ada di berbagai wilayah Kita bisa lihat yang pertama terumbu karang di taman laut Bunaken Nah ini di Manado ya teman-teman ya Masya Allah indah sekali pemandangannya ya teman-teman Kita bisa melihatnya bahwa itu adalah salah satu bukti kuasa Allah SWT Nah kemudian yang kedua ada terumbu karang perairan Raja 4 Nah ini terdapat di Raja 4 Ini juga tidak kalah indahnya ya teman-teman ya Masya Allah begitu indah sekali pemandangannya Oke teman-teman kita bisa lihat disini juga terdapat terumbu karang taman laut nasional Di Wakatobi Wah luar biasa sekali ini warnanya sangat luar biasa ya teman-teman ya Kemudian yang kedua terumbu karang taman laut ke pulauan derawan Letaknya di Kabupaten Berau, Kalimantan, Timur Masya Allah Oke teman-teman kita akan beranjak ke ekosistem zona litoral Nah teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem zona litoral itu apa? Baik Ibu Aina akan beritahu ya Pengertian zona litoral adalah wilayah laut yang dibatasi oleh pasang naik dan pasang surut Artinya saat air laut surut maka wilayah ini akan menjadi pantai Sementara saat pasang akan tergenang air Nah ini adalah pengertian zona litoral ya teman-teman ya Nah kemudian tidak hanya itu saja teman-teman bahwasannya zona litoral itu juga memiliki ciri-ciri Kita bisa lihat yang pertama disini tidak memiliki kedalaman atau 0 meter Kemudian yang kedua akan tergenang air laut ketika pasang Kemudian yang ketiga akan menjadi pantai ketika surut Kempat wilayah yang berada di pesisir pantai Kemudian yang kelima pengaruh suhu udara beserta sinar matahari Nah ini adalah ciri-ciri ekosistem zona litoral Nah zona litoral sendiri teman-teman banyak memiliki manfaat Nah teman-teman ada yang tahu manfaat ekosistem zona litoral itu apa saja? Baik Ibu Aina akan beritahu ya Yang pertama sebagai habitat bagi beberapa spesies laut seperti binatang laut Kemudian udang, kepiting, dan binatang lainnya Kemudian yang kedua sebagai zona pasang surut air laut Dan yang ketiga sebagai objek wisata karena mempunyai pemandangan yang indah Dan yang keempat sebagai ekosistem terumbu karang Nah kita lihat yang terakhir Kumpulan air asin di permukaan bumi yang banyak dan luas Nah Masya Allah ya teman-teman banyak sekali manfaat ekosistem zona litoral Nah tidak hanya itu saja teman-teman bahwasannya pantai zona litoral itu juga terdapat di berbagai daerah Nah ini adalah salah satu contohnya di pulau Kalimantan Kita bisa lihat di sini ya Pantai Melawai Menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air Nah ini terdapat di kota Balikpapan Yang kedua pantai batu Pantai batu menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air Nah ini terdapat di kota Balikpapan Tidak hanya itu saja teman-teman bahwasannya pantai zona litoral yang terdapat di Kalimantan Juga terdapat di pulau Sulawesi Kita bisa lihat di sini yang pertama ada pantai sepinggan Menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air Ini terdapat di kota Balikpapan Yang kedua di sini ada pantai lemuh Pantai lemuh menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air Terdapat di Sulawesi Selatan Kemudian kita bisa lihat di sini pantai zona litoral yang terdapat di Sulawesi dan Jawa Yang pertama ada pantai Akarena Pantai Akarena menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air Nah ini terdapat di Sulawesi Selatan Kemudian yang kedua ada pantai Tanjung Lesung Pantai Tanjung Lesung menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air Banten Jawa Barat Masya Allah ya teman-teman ya Bahwa pantai zona litoral itu ada di berbagai daerah Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini pantai zona litoral yang terdapat di Jawa dan Bali Yang pertama ada pantai Jungwok Jungwok menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air Ini terdapat di Jogjakarta Jawa Timur Kemudian yang kedua ada pantai Nusa Dua Bali Menjadi surut atau pantai dan pantai akan tergenang air Ini terdapat di Pulau Bali Alhamdulillah ya teman-teman ya Semoga apa yang ibu sampaikan mengenai ekosistem terumbu karang dan zona litoral Teman-teman dapat memahami Oke teman-teman kita akan beranjak ke tugas Yang pertama Teman-teman membuat pop up Dan menggambarkan terumbu karang zona litoral Dan yang tugas kedua Teman-teman membuat catatan Sebutkan 3 wilayah konservasi dan wisata terumbu karang di Indonesia Dan 4 rumbu karang terindah di Indonesia Kemudian yang ketiga Sebutkan 1 pantai zona litoral yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali Nah ini tugasnya ya teman-teman ya Untuk pekerjaan pekan ke-7 Oke teman-teman alhamdulillah ya Terima kasih teman-teman Semangat mengerjakan Semoga Allah memudahkan teman-teman Dan pastikan Jangan lupa baca bismillah Ibu tutup teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa teman-teman semua